Selamat pagi semuanya siswa-siswi kelas 11 IPS Kembali lagi bersama saya Alpi Andra dalam pembelajaran geografi Baik, untuk pagi hari ini kita akan mempelajari tentang Review penilaian semester 1 kelas 11 IPS Dimana review penilaian akhir semester 1 untuk kelas 11 IPS ini Ditujukan untuk dapat meningkatkan hasil belajar dalam ujiannya nanti Baik, kita mulai saja pembelajarannya Yang pertama adalah klasifikasi sumber daya alam Berdasarkan klasifikasi sumber daya alam ini Yang pertama yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui Sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini Cara pembaharuhannya ada dua cara Yang pertama yaitu pembaharuan sumber daya alam melalui siklus Pembaharuan melalui siklus ini yaitunya adalah air dan sinar matahari Dan yang kedua pembaharuan melalui reproduksi Pembaharuan melalui reproduksi ini yaitu dengan adanya hewan, tumbuhan, serta manusia Klasifikasi yang kedua sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui Ada pun sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini adalah bahan tambang dan jenis-jenis logam lainnya Yang kedua adalah fungsi hutan Kita lihat fungsi hutan yang pertama adalah fungsi hutan sebagai pelindung Fungsi hutan sebagai pelindung ini digunakan sebagai kawasan konservasi Dimana kawasan konservasi ini bertujuan untuk melindungi habitat flora dan fauna yang terdapat pada suatu wilayah Dengan mendirikan taman nasional Taman nasional yang terdapat di Indonesia yang pertama adalah Taman Nasional Gunung Leuser Taman Nasional Gunung Leuser merupakan taman nasional yang terletak di Provinsi Aceh Yang digunakan untuk melindungi orang hutan, gajah, serta harimau Sumatera Dan taman nasional berikutnya adalah Taman Nasional Ujung Kulon Taman Nasional Ujung Kulon merupakan taman nasional yang terletak di Provinsi Banten Yang mana fungsi utamanya adalah untuk melindungi badak bercula satu Selanjutnya taman nasional yang terdapat di Provinsi Riau Yaitu Taman Nasional Tesonilo Taman Nasional Tesonilo ini digunakan untuk melindungi fauna yaitu harimau Sumatera serta gajah Yang kedua fungsi hutan ini adalah sebagai hutan produksi Hutan produksi yaitu hutan yang diambil kayu dan getahnya Kayunya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan oleh manusia Dan getahnya ini juga bisa dimanfaatkan untuk industri oleh manusia Yang ketiga fungsi hutan tersebut adalah untuk wisata Hutan juga memiliki fungsi untuk wisata Yaitu seperti olahraga-olahraga, trekking dan olahraga-olahraga yang membutuhkan tenaga lainnya Yang ketiga sumber daya alam pertambangan Sumber daya alam pertambangan ini yang dilakukan secara penambangan secara pengambilannya adalah besi Besi dimanfaatkan untuk membuat perkakas dan mesin Jadi besi ini adalah komponen utama dalam industri Yang kedua adalah timah putih Timah putih ini dalam pemanfaatannya dimanfaatkan untuk pembukus rokok Pembukus coklat, kaleng, pipa dan juga pelapis besi Yang ketiga adalah bauxit Bauxit dimanfaatkan untuk membuat alat transportasi yang lebih ringan Dengan materialnya bauxit, pesawat lebih ringan daripada menggunakan bahan besi Dan juga untuk keperluan rumah tangga seperti piring, sendok, panci, rantang dan asbah Yang keempat sumber daya alam kelautan Sumber daya alam kelautan ini yang pertama adalah di bidang perikanan Piringan di Indonesia menghasilkan ikan yang beraneka ragam Yaitu seperti ikan cakalang, ikan bandeng, ikan kerapu, ikan kakap, ikan tuna dan ikan lainnya Di mana hampir di setiap wilayah Indonesia ini lautnya memiliki potensi ikan yang berlimpah Yang kedua adalah terumbu karang Terumbu karang di Indonesia banyak ditemukan di Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur Alasannya karena Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur Arus lautnya lebih cenderung tenang dibandingkan Indonesia bagian barat Seperti terdapat di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa Yang ketiga adalah pertambangan Pertambangan menghasilkan tambang minyak dan gas alam Poin yang kelima adalah persebaran bahan tambang di Indonesia Persebaran bahan tambang di Indonesia kita lihat yang pertama adalah minyak bumi Minyak bumi daerah persebarannya itu ada di Bongas Cirebon, Cepu, Langkat, Perlak, Duri dan Minas Terlihat di sini bahwa daerah di Provinsi Riau ini Sebagai penghasil minyak bumi yang terbesar di Indonesia Yang kedua adalah gas bumi Gas bumi merupakan bahan tambang yang tidak dapat diperbaharui yang terdapat di Provinsi Aceh Kalimantan Timur Dan berikutnya Batubara Batubara merupakan bahan tambang yang banyak terdapat di Ombilin Sumatera Barat Bukit Asam Sumatera Selatan dan Loa Kalimantan Timur Untuk nikel Daerah penghasil utamanya adalah Saruako, Sulawesi Selatan Untuk emas Timikah, Papua Dan untuk timah terdapat di Bangka Belitung, Dabo, serta Singket Baik, kita lanjutkan Yang selanjutnya adalah poin ke-6 Poin ke-6 adalah cara pengambilan bahan galian Di mana cara pengambilan bahan galian ini Atau cara penambangan bahan galian tersebut ada dua tahapan Atau dua cara Yang pertama adalah pertambangan terbuka Dan yang kedua adalah pertambangan tertutup Pertambangan terbuka Dilakukan dengan cara membuang material hutan dan tanah penutupnya Sampai ditemukan bahan galiannya Dalam artian tanah bagian atasnya dibuang dahulu Ada hutannya dibuang dahulu Setelah itu baru ditemukan bahan tambang Yang kedua Pertambangan tertutup Pertambangan tertutup dilakukan dengan cara Membuat terongan untuk mengambil bahan galian Seperti pengambilan Pertambangan emas Dan pertambangan batu bara Kita lanjutkan ke poin berikutnya adalah Poin ke-7 Pembentukan bahan tambang Untuk membentukan bahan tambang ini Bahan tambang logam Terbentuk akibat aktivitas vulkanisme Jadi Yang sejenis logam ini Dia terbentuk akibat aktivitas gunung api Jadi Indonesia kaya akan sumber daya alam Logam ini karena Indonesia memiliki banyak gunung api Seperti apa? Seperti emas Nikel Besi tembaga Serta aluminium Bahan tambang yang kedua adalah Bahan tambang fosil Bahan tambang fosil ini Jenisnya adalah batu bara dan migas Minyak dan gas Terbentuk dari endapan biotik Batu bara Terbentuk dari endapan kayu Yaitunya kayu pakis Dan minyak bumi Terbentuk dari endapan planton Planton berasal dari lautan Indonesia banyak memiliki sumber daya alam minyak ini Di Provinsi Riau Karena dahulu kala Pulau Sumatera juga Merupakan perairan Poin ke-8 Untuk yang poin ke-8 ini adalah Mengenai amdal Amdal adalah Analisis mengenai dampak lingkungan Amdal ini merupakan dokumen penting Yang mengatur berbagai macam usaha Yang berkaitan dengan potensi perubahan pada lingkungan hidup Jadi apapun kegiatan manusia Yang memiliki potensi untuk merusak lingkungan Harus memiliki amdal Surat izin dalam melakukannya Jadi penggunaan amdal ini kita lihat Yang pertama Amdal dalam bidang kehutanan Berguna untuk tidak terjadinya kerusakan ekosistem Tanah, air, dan udara Perusahaan dalam pengambilan hutan seperti kayu dan buah-buahan Tanpa amdal dapat memicu terjadinya illegal logging dan kebakaran hutan Yang selanjutnya Amdal dalam bidang kelautan Amdal dalam bidang kelautan Memberikan masukan agar penangkap ikan tidak menggunakan alat yang merusak ekosistem laut Dalam penangkapan ikannya Seperti Tidak memperbolehkan menangkap ikan dengan pukat harimau Bahan peledak Zat beracun Poin C Amdal dalam pertambangan Amdal dalam pertambangan digunakan untuk mencegah kerusakan dengan cara merekramasi lubang tambang Jadi Amdal dalam pertambangan ini digunakan untuk Alam kita tidak rusak akibat pertambangan tersebut Poin D Amdal untuk wisata Amdal untuk wisata digunakan untuk menjaga keunikan kekasan budaya Dan alam Karena pembangunan fasilitas pariwisata Poin 9 Yaitu faktor pendukung pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertenakan di Indonesia Kita lihat poin yang pertama adalah pertanian Pertanian di Indonesia ini Sangat subur Kenapa? Karena banyak gunung api dan sungai Dengan adanya gunung api dan sungai ini membuat tanah di Indonesia ini menjadi subur Oleh karena itu Lahan-lahan pertanian di Indonesia ini Merupakan Lahan yang memiliki tanah yang subur Baik digunakan untuk pertanian padi Untuk daerah penghasil padi ini Terdapat di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan Untuk Riau Hasil sumber berasnya berasal dari Sumatera Barat Poin B Yaitunya perkebunan Perkebunan Didukung oleh lahan yang duas Curah hujan yang tinggi Suhu darah yang mendukung Serta teknologi yang semakin berkembang Ada pun sumber bahan pangan Yang berasal dari perkebunan ini adalah Jenis kacang-kacangan Serta umbi-umbian Poin berikutnya adalah perikanan Perikanan di Indonesia ini memiliki Perikanan sungai, perikanan danau, dan perikanan laut Dimana Dia ini menghasilkan ikan Seperti ikan nila, ikan munjair, ikan kakap, serta ikan lainnya Selanjutnya adalah Perternakan Perternakan didukung oleh lahan yang luas Dan sumber bahan pakan yang melimpah Seperti rumput Jadi Daerah yang banyak memiliki rumput Otomatis mendukung Potensi perternakan Dikembangkan di daerah tersebut Seperti daerah Indonesia Daerah yang memiliki savana Nusa Tenggara Timur Serta Nusa Tenggara Barat Jenis pertenakan yang diusahakan di Indonesia ini Yang pertama adalah Aves Aves ini terdiri dari Ayam, angsa, bebek, dan burung Berikutnya adalah Perternakan hewan kecil Perternakan hewan kecil ini Seperti kambing Kelinci Babi, dan domba Untuk pertenakan hewan besar Yang bisa diusahakan adalah Gerbau, sapi, unta, dan kuda Tapi untuk di Indonesia Dia tidak mengusahakan unta Dan, yang poin terakhir adalah Sumber energi terbarukan Sumber energi terbarukan merupakan Sumber energi yang ramah lingkungan Dimana Ketersediaannya selalu ada Yang mana Bahan bakar nabati Salah satu Sumber energi terbarukan ini adalah Bahan bakar nabati Merupakan bahan bakar pengganti fosil Yang berasal dari tumbuhan Seperti Biodiesel sebagai pengganti solar Biotanol sebagai pengganti bensin Dimana bahan nabati yang dapat dirubah Untuk menjadi Bahan bakar nabati ini adalah Aren Bunga Matahari Kelapa Sawit Jarak Kemiri dan kaca Berikutnya Sumber energi yang terbarukan ini adalah Tenaga surya Tenaga surya Untuk mendapatkan energinya Digunakan panel-panel surya Berikutnya adalah Gelombang Gelombang Untuk mendapatkan energi dari gelombang ini Menggunakan turbin di lautan Jadi Gelombang menggerakkan turbin yang terdapat di lautan Berikutnya Energi yang terbarukan berikutnya adalah Angin Angin Untuk mendapatkan energi dari angin ini Menggunakan baling-baling atau kincir angin Jadi Untuk potensi angin di Indonesia Yang bisa dikembangkan Harus memiliki kecepatan yang lumayan kuat Untuk daerahnya Yang bisa dikembangkan potensi angin ini adalah di daerah Sulawesi Karena memiliki angin yang memadai Sesuai dengan kriteria pembangkit listrik tenaga angin Sekian review kita untuk pembelajaran hari ini Semoga dengan adanya review ini Menambah kawasan kita Dan dapat membantu dalam menjawab soal penilaian akhir semesternya nanti Terima kasih Selamat menikmati